Sudah kering segalipun Jadi kalau kita pakai celana yang najis Jangan dibawa ke masjid Jangan dimasukkan ke masjid Walaupun sudah kering segalipun Ya ulama' Ulama' sepakat Ayat tadi bahwa najis gak boleh dimasukkan Ke masjid baik itu najisnya Atau benda yang kena najis Gak boleh dibawa ke masjid Baik itu najisnya gak boleh dimasukkan ke masjid Apalagi benda Atau benda yang kena najis Walaupun najisnya sudah kering Jadi gak boleh kita masukkan ke masjid Dari sini ulama' ngambil kesimpulan juga Gak boleh menggunakan Bahan-bahan najis untuk bangun masjid Gak boleh menggunakan Bahan-bahan najis untuk bangun masjid Ustadz emang ada najis Kalau dulu di masa Rasulullah Itu cat Itu bisa dari lemak bangkai Gitu kan Itu ada hadisnya ya Cat bisa dari lemak bangkai Nah itu gak boleh kita menggunakan bahan najis Untuk masjid Gak boleh menggunakan bahan najis untuk masjid Itu yang pertama Orang non-muslim gak boleh masuk masjid Yang kedua yang gak boleh masuk masjid adalah Orang yang junub hadas besar Dan perempuan yang head dan divas Itu gak boleh masuk masjid Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Jangan mendekati masjid Orang yang junub Sampai mandi wajib Orang yang junub Orang yang hadas besar Masuk kategori hadas besar Perempuan head dan divas juga Jangan mendekati Jangan dekatin solat Jangan dekatin tempat solat maksudnya Jangan dekatin tempat solat Atau masjid Saat kalian mabuk Orang yang junub Yang hadas besar Juga gak boleh mendekati masjid Sampai mereka mandi wajib Hadas besar Masuk kategori hadas besar Perempuan head dan divas Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah Dalam hadis yang diwetkan oleh Abu Dawud Kata Rasulullah La yahillu La yahillul masjid Li haid wa la junubin Tidak halal masjid Bagi perempuan yang head Dan orang yang junub Kadangkala Kalau saya sampaikan seperti ini Banyak yang protes Ustaz Kenapa perempuan yang head Gak boleh masuk masjid Jangankan masuk masjid Solat aja haram Hukumnya Solat aja haram Masuk masjid Tidak wajib Solat wajib Tapi solat pun diharamkan Allah Haram hukumnya dia solat Haram puasa Ya sebentar lagi mau masuk Ramadan Perempuan head dan divas Bukan Bukan ruhsuh Gak puasa Tapi haram puasa Jadi gak boleh dia masuk masjid Ustaz dulu Di masa Rasulullah Belum ada Sobtec Siapa yang bilang belum ada sobtec Cuma sobtecnya bukan merek yang sekarang Bukan sobtec merek sekarang Kenapa? Karena head dan divas itu sudah ada sejak sitihawa Masa gak dipikirkan bagaimana supaya darahnya gak ngocor kemana-mana Jadi salah kalau ada yang beranggapan gak boleh masuk masjid gara-gara dulu darahnya gak bisa ditahan Salah kenapa? Karena gak mungkin perempuan gak mikirin dari dulu Karena dari sejak sitihawa sudah ada head dan divas Jadi yang gak boleh masuk masjid Non-muslim Perempuan head Dan divas Orang yang hadas besar Gak boleh masuk masjid juga Anak kecil yang najis Jadi ya kenapa? Karena bawa najis Anak kecil yang najis Jadi kalau kita mau bawa anak kecil mandikan dulu Ganti pempasnya Ganti bajunya Baru bawa ke masjid Jangan kita bawa saat Karena gak boleh kita memasukkan najis Dan gak boleh memasukkan barang yang kena najis Ini hal yang semele Tapi sepertinya kita biasa aja gitu kan Gak boleh memasukkan masjid Karena Allah berfirman Orang musyrik kenapa gak boleh masuk masjid? Karena mereka najis Jadi orang yang najis gak boleh masuk masjid Gak boleh masuk masjid Jadi gak boleh kita masukkan anak Kalau dia najis Kalau dia gak najis gak apa-apa Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi Nah itu orang-orang yang gak boleh masuk masjid Termasuk gak boleh juga dimasukkan ke masjid Orang gila Karena gak aman dari najisnya Gak aman dari najisnya Jadi gak boleh Karena masjid adalah tempat sholat Tempat sholat harus bersih dari najis Syarat sholat adalah bersih badan pakaian dan tempat Jadi gak boleh masuk najis di masjid Ini saya coba membacakan beberapa hal Yang dilarang di masjid Dari kitab Al-Fiqih Al-Madhaib Sekarang kan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri Jadi Dia Sampai jumpa di masjid